Pemirsa seorang pria berusia 70 tahun di Palembang tewas setelah terjebak saat rumahnya terbakar pada selasa pagi di Jalan Wahid Hashim, lorong mendawai dua kelurahan lima ulu darat kota Palembang, Sumatera Selatan. Petugas Damkar dan Palang Merah Indonesia kota Palembang dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api yang berkobar di rumah panggung semi permanen itu. Material bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api sulit dipadamkan hingga membesar dan melahap habis rumah milik Rojali. Rojali, pria parubaya berumum 70 tahun ditemukan tewas karena diduga tak bisa keluar saat api membakar rumahnya. Terima kasih telah menonton!